Di belakangnya ada dua unit nih New Pelangi dan Putra Pelangi ya Ini New Pelanginya menepi Semoga kebahagiaan tempat untuk para penumpang yang lain ya Oh kurnianya gak menepi lagi nih teman-teman Langsung gaspol terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi di Garnet News Channel Nah teman-teman pada malam hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022 Ini kita sedang berada di Bundaran Lambaru Nah disana ada Kurnia AW Series Ini AW02 teman-teman Ini kasihan para babak ini udah nungguin lama Dan berharap semoga di Kurnia AW dapat tempat ya Oh kurnianya gak menepi lagi nih teman-teman Langsung gaspol terus Dan ini teman-teman para penumpang di Lambaro Ramai sekali ya Yang nungguin bus Semoga dapat kebagian tempat untuk malam hari ini Oh ini ada lagi nih Armada Indah Venom ya Julukannya Venom Ini armada Indahnya menepi Semoga kebagian tempat untuk para penumpang di Lambaru pada malam hari ini ya Nah dan ternyata teman-teman ini armada Indahnya menepi Hanya mengangkut penumpang yang udah duluan pesan tiket ya Dan para penumpang ini berharap semoga bus di belakangnya masih tersedia tempat ya Nah jadi teman-teman ini makin lama makin ramai aja ya Penumpang yang berdatangan Pengen modik ke kampung halamannya Ini ada armada Indah lagi menaikkan penumpang Dan untuk armada Indahnya ini tidak tersedia tempat untuk penumpang yang lainnya Ini hanya mengangkut penumpang yang udah duluan pesan tiket aja Nah di belakangnya ada dua ini nih New Pelangi dan Putra Pelangi ya Ini New Pelanginya menepi Semoga kebagian tempat untuk para penumpang yang lain ya Nah ini yang klakson nonstop ya Nonstop Putra Pelangi dengan julukan Putra Juang Ini nonstopnya juga langsung gaspol nih Luar biasa untuk malam hari ini ya teman-teman Ini busnya pada penuh semua Oh ternyata teman-teman nonstop Putra Pelanginya menepi ya Ini ada penumpang nonstop yang naik di Lambaro Penumpang nonstopnya udah duluan pesan tiket ya Jadi udah aman lah udah bisa modik Oke ini armada Indah dan Putra Pelanginya kembali melanjutkan perjalanan ya Dan para penumpangnya ini masih rame ya Yang nungguin bus dan berharap bus di belakangnya ke bagian tempat Ini para penumpangnya masih setia untuk nungguin bus di belakangnya Dan di prediksi teman-teman untuk malam hari ini Bus dari Banda Aceh menuju Medan tidak cukup ya Oke ini teman-teman New Pelanginya Pindah lokasi parkir ya Dan semoga New Pelangi bisa jadi pahlawan untuk malam hari ini ya Bagi penumpang Dan untuk para penumpang yang modik ke Sigli Tadi ada beberapa orang yang naik ke New Pelangi ya Rela berdiri untuk bisa modik pada malam hari ini Yang modik ke Sigli dan sekitarnya gak apa-apa lah ya berdiri Yang penting kan bisa modik pada malam hari ini Dan kumpul bareng keluarga besok di hari megang Nah ini ada bapak-bapak yang nanyain tempat di belakang ya Jangankan di belakang pak Di tempat tidur driver aja udah penuh malam hari ini Nah ini ada L300 juga ya teman-teman Jangankan bus L300 aja pada malam hari ini gak tertampung penumpang Oke ini teman-teman New Pelanginya kembali melanjutkan perjalanan ya Tadi sempat beberapa penumpang yang naik ke bus New Pelangi ini Walaupun hanya berdiri ya tidak ke bagian tempat Nah bagi penumpang sendiri tiba di kampung halaman aja udah syukur ya Nah ini para penumpang L300 nya juga lagi bersiap-siap untuk perangkat Luar biasa pada malam hari ini ya Rezekinya para supir anggutan penumpang Ini lebaran kemungkinan akan membeludak lagi ya Para penumpang yang mudik Nah ini L300 nya mulai berangkat ya Semoga sampai ke tujuan Oke disana ada putra pelangi perkasa ya Ini mantan no stop dulunya ini Dulu julukannya King Road sekarang Denatuna ya Ini trip bus putra pelangi yang terakhir nih teman-teman Ini putra pelanginya Senkiri Mudah-mudahan ada tempat untuk para penumpang di lambaru pada malam hari ini ya Nah ini langsung diserbu oleh penumpang ya Sepertinya ini penumpang yang udah duluan pesan tingkat ya Lagi-lagi penuh nih teman-teman Dan ini teman-teman Trip bus putra pelangi yang terakhir ya Berangkat jam 21.30 Dan sepertinya ini gak ada harapan lagi untuk para penumpang di lambaru ya Ini rata-rata bus pada gunung semua Nah ini helper putra pelanginya Lagi nunjukin tempat ke penumpang Dekat tangga ya Tangga belakang Udah jam segini tapi masih rame aja nih ya Para penumpang yang nungguin bus dan berharap bisa modik pada malam hari ini Dan ini trip bus putra pelangi yang terakhir berangkat jam 21.30 Ini sampai ke tangga depan juga pada penuh nih teman-teman Nah apabila bus yang berangkat ke medan pada malam hari ini pada penuh semua Bisa jadi penumpang ini harus mencari alternatif lain Ataupun ditunda dulu ya berangkat pada malam hari ini Jadi bisa modik pada malam besok Ini penumpangnya disana juga lumayan banyak ya Nah ini putra pelanginya mau melanjutkan perjalanan Hanya tertampung bagi penumpang yang udah pesan tiga duluan tadi ya Oke ini teman-teman putra pelanginya kembali melanjutkan perjalanan ya Dan putra pelangi ini pun gak kebagian tempat ya Untuk para penumpang di lambaru Nah teman-teman ini ternyata di belagang putra pelangi ada kurnia lagi nih ya Ini kurnia 2542 Nah dan ini teman-teman kurnianya juga full ya Ini hanya mengangkut penumpang yang udah duluan pesan tiket Nah ini kurnianya mau berangkat Ini kurnianya 7782 Nah teman-teman sekian dulu video kita pada hari ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh